Belasan pelaku teror berusaha mengacaukan pergelaran pesta olahraga ASEAN Games 2018 di Jakarta. Namun, aksi para pelaku akhirnya dapat diantisipasi setelah pasukan khusus dari TNI dan Polri yang datang ke lokasi dengan cepat menangkap para pelaku. Belasan pelaku teror ini secara tiba-tiba datang dan berusaha melakukan kekacauan pada pergelaran pesta ASEAN Games 2018 di Jakarta. Namun, kekhawatiran akan adanya ancaman ini langsung segera diantisipasi oleh pasukan khusus TNI Polri yang dalam waktu sekejap saja dapat membekuk para pelaku sehingga teror tidak semakin meluas. Namun, aksi bak adegan film seperti ini bukanlah aksi teror sesungguhnya. Namun, hanya merupakan simulasi pengamanan jelang ASEAN Games di Jakarta, Palembang yang dilakukan di area G-Expo kemayiran Jakarta Pusat selasa siang. Latihan pengamanan ini sendiri telah berlangsung selama tujuh hari, di mana dalam acara yang dihadiri langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, menyampaikan bahwa seluruh tim pengamanan harus mampu mengantisipasi segala ancaman, termasuk ancaman terorisme. Senada dengan Panglima TNI, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan yang ikut hadir dalam acara ini menyatakan jika Pemprov DKI Jakarta sudah siap dalam pengamanan perhelatan ASEAN Games 2018. Terima kasih telah menonton! Panglima TNI juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antar lembaga terkait yang bertanggung jawab dalam pengamanan ASEAN Games 2018 yang akan mulai berlangsung pada tanggal 18 Agustus nanti. Icu Branski memberitakan dari Jakarta.